Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube Mama Selling Di video kali ini aku mau melakukan pemindahan tanaman bunga finca dari polybag ke pot yang lebih besar Tapi kali ini aku melakukan reportingnya besar-besaran ya sampai halaman depan rumah aku itu terisi beberapa puluhan pot bunga finca yang baru ditanam Oke langsung aja yuk temenin aku menanam bunga finca di minggu yang cerah ini Nah jadi ini adalah bunga finca yang berada di polybag, dia sudah besar, ini rencananya mau aku tanam di pot plastik gitu ya Nah untuk bunga finca ini nantinya akan aku taruh di rumah finca yang ada di belakang rumah Seperti biasa kita siapkan pot dan media tanam yang kita gunakan Jangan lupa di dasar pot diberi sekam mentah atau sekam bakar ya Supaya media tanam yang kita masukkan di dalamnya itu tidak keluar atau tidak ambiar pada saat kita menyiramnya Ambil tanaman bunga finca dari polybag Kemudian setelah itu langsung aja masukkan ke pot yang sudah kita siapkan tadi Lalu tambahkan media tanam yang sudah kita siapkan Untuk media tanam ini seperti biasa ya saya menggunakan campuran tanah sekam bakar dan kohe dengan perbandingan 2-2-1 Tambahkan media tanam pada pot sampai media tanamnya penuh ya Setelah ditanam jangan lupa disiram Untuk penyiramannya pakai air biasa aja ya Air pam boleh, air sumur juga boleh Nah karena tanaman bunga finca yang saya tanam tadi itu adalah jenisnya finca juntai Jadi disini saya menggunakan pot gantung Nah setelah ditanam disini saya memasang gantungan dari pot tersebut Oke ini sudah jadi langsung aja kita taruh di tempat disini ya Ini adalah tempat antri untuk nantinya dia akan ditaruh dimana Kita lanjut menanam lagi tapi kali ini aku menanamnya di pot tempel Sama seperti biasa yang aku tanam adalah pelayan bunga finca yang jenisnya juntai Jadi kalau misalkan jenis juntai itu memang sangat cocok ditaruh di pot tempel atau di pot gantung Karena nanti hasilnya itu akan bagus banget Untuk batang atau daun dari bunga finca itu akan menjuntai ke bawah Tapi kalau misalkan pot gantung ditanamin finca tegak Dia itu kurang cocok ya karena dia nanti akan tegak ke atas Nggak ada manis-manisnya Oke bunga finca yang ini sudah selesai untuk ditanam ya Nah kemudian aku punya salah satu bunga finca Dia berada di sebuah pot Tapi potnya sudah kekecilan Nah ini dia Ini adalah salah satu bunga finca yang rencananya aku juga mau repoting Bunga finca ini bagus banget bunganya Ini adalah bunga finca yang jenis nirwana Untuk jenis bunga finca yang nirwana ini adalah jenisnya semi juntai Nah disini saya menggunakan pot meja Karena memang untuk pot meja ini bisa digunakan atau cocok juga dipakai untuk yang juntai Ataupun tidak juntai ya Karena nanti kalau misalkan untuk yang juntai Dia akan Daunnya itu kayak menjuntai ke bawah Kemudian menutupi pot tersebut Kita ambil bunga finca dari pot Ambilnya perlahan-lahan aja ya Supaya tidak stress bunga finca nya Wow ini akarnya sudah banyak banget Langsung aja dimasukkan ke dalam pot yang sudah kita siapkan Tambahkan media tanam sampai memenuhi pot Nah ini untuk tanaman finca nirwana tadi akhirnya sudah selesai Wow cantik banget ya Akhirnya selesai sudah proses repotting yang sudah aku lakukan pada beberapa tanaman finca Yang perlu untuk diganti ke pot yang lebih besar Karena pemindahan pot atau repotting berfungsi untuk meluaskan tempat tumbuh akar tanaman Serta memberikan nutrisi setelah media tanam yang lama sudah tidak layak lagi Jadi proses repotting meskipun sedikit merepotkan Tapi kalau untuk tanaman kesayangan kita tidak apa-apa lah ya Oke teman-teman itu tadi beberapa kegiatan aku memindahkan pot bunga finca ke pot yang lebih besar Supaya bunga finca nya tetap tumbuh dengan sehat Terima kasih ya sudah menemani dan sampai jumpa kembali Bye bye